Intro Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriya di sejumlah daerah berlangsung ramai dan tertib. Ya, sebagai wujud kerukunan antarumat beragama, ribuan umat Islam lintas agama di kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Pawai Santun berkeliling kota. Hal serupa juga dilakukan umat Islam di Pangkal Pinang Bangka Belitung dan juga Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Malam takbiran menjadi momen penting bagi umat Muslim merayakan berakhirnya bulan Ramadan dan menyambut bulan sawal yang diisi dengan bertakbir di masjid-masjid sepanjang malam hingga tiba saatnya untuk sholat Idul Fitri. Di beberapa daerah di Indonesia, malam takbiran dilakukan dengan lebih meriah yang menunjukkan betapa gembiranya umat Islam se-Indonesia menyambut Hari Kemenangan. Beragam cara yang dilakukan umat Islam selama malam takbiran, salah satunya pawai kendaraan bermotor menggeliling kota. Seperti yang terjadi di kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ribuan umat lintas agama menggelar pawai kendaraan bermotor menggeliling kota. Pawai kendaraan bermotor umat lintas agama tersebut sebagai wujud kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang dibangun selama ini. Selain itu, pawai ini bertujuan untuk menyampaikan pesan moral terhadap pentingnya toleransi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia serta menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Berikan pesan kedamaian kepada seluruh umat Islam di Nusa Tenggara Timur, khususnya kota Kupang, kemudian kita menghimpau kepada seluruh umat Islam kota Kupang agar kita terus menjaga kedamaian yang ada di titik kita hari ini. Malam takbiran juga berlangsung meriah di pangkal pinam Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Ratusan umat muslim menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melakukan pawai menggeliling kota menyambut Hari Raya Idul Fitri. Titik star pawai malam takbiran dimulai dari rumah dinas wali kota Pangkal Pinang. Para peserta takbir akbar ini dilepas oleh wakil wali kota Pangkal Pinang Muhammad Sopian ditandai pemukulan beduk. Wakil wali kota Pangkal Pinang Muhammad Sopian berharap momentum ini semakin meningkatkan keimanan umat muslim di kota Pangkal Pinang. Selain itu, momentum ini mencerminkan toleransi dan kedamaian antar umat beragama di widaya setempat. Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Demak, Jawa Tengah turut meramaikan malam takbiran menyambut lebaran dengan berarak-arak dan menggelar takbir Musa. Suasana arak-arakan yang dikemas warga setempat bertujuan untuk menjalin tali silaturahim antar sesama. Arak-arakan lebaran dan takbiran Musa ini diikuti oleh 10 musola. Tiap musola diminta berkreasi untuk membuat replika seperti musola, masjid, kabah, atau replika berupa binatang. Setiap tahun, di Sambiru selalu mengadakan tegur berkeliling dan menyambut dari lebaran dari kemenangan setelah kita sebulan-lamanya beribadah puasa. Juga berbagai macam replika, ada buruh, ada riban, berbagai macam termasuk pecin, musola. Jadi permusola membuat masing-masing. Lebaran menjadi salah satu momen penting bagi umat islam seantiru nusantara. Di hari kemenangan ini, umat islam memadukan keikhlasan untuk saling memaafkan satu sama lain. David Wilson, Joko Setiawanto, Rahmat Pratama, Berita 1.